Intro Ketua Tim Penggerak PKK Aceh Diah RTI Dawati menerima dukungan logistik untuk Program Pengelolaan Gizi Buruk Terintegrasi atau PKBT dari United Nations Children's Funds atau UNICEF di posko COVID-19 pemerintah Aceh selasa 26 Januari 2021. Dukungan yang diperuntukkan bagi pemerintah Aceh melalui Dinas Kesehatan Aceh tersebut berupa 2000 Box Ready to Use Therapeutic Food atau RUTF makanan terapi khusus bagi anak balita usia 6 hingga 59 bulan yang menderita gizi buruk tanpa komplikasi. Pada kesempatan itu UNICEF juga menyerahkan 30 ribu lembar pita lingkar lengan atas atau lila untuk memantau status gizi anak balita. Dukungan RUTF dari UNICEF diharapkan dapat membantu upaya pemenuhan hak anak yakni pengentasan gizi buruk sehingga menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Proses serah terima bantuan itu diikuti Kepala Dinas Kesehatan Aceh Dr. Hanif, Kepala Perwakilan UNICEF di Aceh Andiyo Gatama dan Ketua Tim Penggerak PKK Aceh Diah RT Idawati. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Aceh Dr. Hanif mengapresiasi dukungan dari UNICEF terkait penanganan gizi buruk di Aceh. Dr. Hanif menjelaskan penyeluruhan logistik itu ke kabupaten kota nantinya akan dilakukan dengan melibatkan TPPKK. Kepala Perwakilan UNICEF di Aceh Andiyo Gatama pada kesempatan itu menjelaskan RUTF sebanyak 2.000 box ini cukup untuk memberikan perawatan bagi kurang lebih 3.000 orang anak gizi buruk hingga sembuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita telah mendengarkan laporan dari UNICEF terkait dengan program PGBT di mana ini adalah untuk mengurangi anak-anak kita yang termasuk di dalam gizi buruk. Saya tadi telah mendengarkan bahwa program ini sangat bagus sekali, sangat bermanfaat dan nanti insya Allah ke depan mohon kepada UNICEF untuk terus memperluas jejaring daripada PGBT ini. Dan juga nantinya kita akan menjadikan, koordinasikan terkait dengan rumoh gizi gampung. Sehingga nantinya percepatan terhadap penanganan, pengurangan, stunting ini nanti bisa lebih baik lagi ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.